Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara pada Rabu 1 Februari mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Sangkup. Banjir terjadi di Kecamatan Bintawan, yakni di Desa Kopi dan Bintauna Pantai, sementara Kecamatan Sangkup, yakni di Desa Sidodadi, Tombolango, dan Busi Singo. Timbat tingginya curah hujan, sehingga air dari sungai meluap ke pemukiman warga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bolmut, Sofianto Ponongoa, mengatakan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air kurang lebih 60 cm. Bahkan ia mengatakan kendaraan yang digunakan untuk memantau banjir tak bisa melewati Jalan Transulawesi di Desa Kopi. Sementara itu, Jamat Bintauna, Sarwoediposangi saat dihubungi melalui telpon mengatakan saat ini akses jalan sudah bisa dilewati. Maksud kami, hujan deras mengguyur Kabupaten Bolaang, Mengondong Utara, Sulawesi Utara pada Rabu 1 Februari. Hal itu mengakibatkan naiknya debit air ke pemukiman warga. Hal itu terlihat di halaman rumah warga di Desa Bohabak 4, Kecamatan Bolangitang Timur, Bolmut, Sulawesi Utara. Menurut pantauan pada Rabu 1 Februari, air sudah mulai naik di beberapa pemukiman warga. Sangadi selaku Kepala Desa Bohabak 4 membenarkan hal tersebut. Untuk itu, ia mengimbau warganya agar tetap waspada dalam menghadapi cuaca buruk. Lebih lanjut, ia juga mengimbau agar para nelayan menunda untuk melaut. Ia juga meminta warga untuk menghindari daerah terjauh saat beraktivitas di tengah hujan lebat. Jika hujan lebat turun cukup lama, masyarakat diminta mengungsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!